lanjut lagi dengan warung Mbak Karsya mantap Corona datang jangan tegang yang boleh tegang hanya ini soalnya ini gak tegang yang paling kelentuk ini lho elek iya tak tekan kok terus kelentuk itu jenisnya duduk tekan pecut wah ini semua pihak terutama pemangku kepentingan termasuk keamanan terus gencar supaya masyarakat tenang damai tidak gusar tidak tegang tidak panik itu keliling pirang dina itu keliling gak mulai jajal jadi untuk memang sebelumnya kita sudah rutin-rutin juga jadi dari teman-teman tiga pilar saat ini memang ada program membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtik mas apa tujuan ini tujuan adalah membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap masyarakat supaya tidak menjadi pelaku maupun korban kejahatan itu yang sudah kita laksanakan selama ini bagai kegiatan kita laksanakan bahkan seluruh program pemerintah kita kawal program apa saja ya mulai dari bansos kemudian dana desa apa saja kita kawal ya 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 bahkan terakhir ini kita juga melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan diri masyarakat dan memberikan kesadaran dari masyarakat berbakti kesehatan bagi sosial ada berbakti kesehatan ada bentuk pembagian sedikit lah sebagu bagi masyarakat kemudian ada kegiatan jumat berkas seperti ini tadi anggota saya juga keliling untuk sedikit berbagi nasi kepada masyarakat di wilayah kita kemarin pun kita sudah rutin melaksanakan setiap hari Kamis ini Kamis kita melaksanakan keliling di wilayah hukum persekidiri kota ini bakti kesehatan kepada masyarakat Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan di wilayah Tarokan juga tidak ditemukan adanya masyarakat yang terkena virus ini kemarin juga baik dokter dari puskesmas maupun dokter dari kita dari urusan kesehatan proskidiri kota yang melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sana juga tidak didapat itu begitu pula disana kemarin dari beliunya beli Pak dokter ini juga menyampaikan edukasi terhadap masyarakat tentang bayah virus Corona ini woi mantap Hai kikirokro personilnya ditambah punggung ngadepi Corona umaknya polisi ini ditambah sing ngopo gising patroli ditambah apa gimana sistemnya yang diingat untuk pelastaran kegiatan ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Kasabimas tadi bahwasannya kegiatan ini sudah secara rutin rutin hanya sekarang kita menambahkan materi yang kita sampaikan kepada warga masyarakat di Indonesia kalau saatnya kita saat ini kita sedang menghadapi bahaya Corona tadi ya bener bahwasannya kita tidak perlu khawatir namun kita harus waspada khawatir caranya gimana caranya gimana kita harus berpola berlaku hidup yang sehat ini terkadang masyarakat desa atau masyarakat di kebanyakan di kita tahu istilah Corona tahu tapi untuk cara mengantisipasi kemudian caranya menghindari seperti apa mereka beliau-beliau tidak tahu nah tugas daripada kami dalam pemerintah baik yang di polisi dari TNI kemudian dari Pemkot kita menyampaikan kepada masyarakat tadi sampai Pak Kasabimas memang bener bahwasannya setiap hari Kamis bahwa kita ada kegiatan bakti sosial kesehatan terkadang masyarakat enggan untuk datang ke pus mas karena mungkin jaraknya jauh terus kemudian juga tingkat kesibukan masyarakat akhirnya kita mencoba datang ke masyarakat kita jemput bola langsung ya kalau kelompok-kelompok masyarakat ada kan di wilayah-wilayah sekiranya masyarakat masyarakat butuh-butuh tadi sampaikan sambil kegiatan itu kita juga menyampaikan terkait yang pertama dengan kebijakan pemerintah yang kedua terkait dengan kesehatan ini dampaknya cukup sangat-sangat besar bahwa ya ya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini cukup cukup tinggi sebagai contoh ketika kita mengalokasikan hanya untuk 100 orang namun yang datang hingga 250 itu berarti tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi sangat-sangat tinggi tepon tangan ini soalnya sampai masyarakat akasing lorok yato akasing lorok kodok bisa ribut bisa mengganggu stabilitas keamanan juga ini yang ini yang coba kita jaga selama ini bahwasannya situasi yang cukup aman di wilayah kota kediri saat ini harus sama-sama kita jaga pihak Polri pihak TNI pihak pemerintah dalam minyak Pemkot kota kediri ini tidak bisa kalau saya ini kita sendirian ya 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 aku itu barang-barang disipasi dari masyarakat kesadaran dari masyarakat itu sendiri Oyo nek aku onok kondisi kau yang ini aku kudu lapor kondisi situasi seperti ini saya harus ngapain jadi inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat semua sudah ada kok perangkat dari Kominfo ada dari Dinas Kesehatan ada dari kepolisian ada ini tinggal dari masyarakat ini lupa nenggong-nenggong ini misalnya pokoknya ini masalah apa saja misalnya dicurigai Oke jangan-jangan Corona utawa ini sing Mari mulai teko eh misalnya ini TKW misalnya tonggong ini jangan oleh panik-panik pokoknya pengen menyampaikan informasi tentang apa keresahnya karena disampaikan bimas boleh RT RW lurang nanti bisa di cek koporung misalnya jadi melalui jalur-jalur jangan langsung misalnya enak tokoh-tokoh ngoreng Hongkong woi di isolasi tambah gak bisa ambekan ini di isolasi seiki komunikasi dari banyak ini kan banyak pihak yang yang harus di dengan kominfo juga apa ini yuk termasuk mengkoordinir informasi-informasi toko kini toko kini toko dan lain sebagainya ini yang dilakukan khususnya berkaitan dengan Corona ini apa ini Mongga ya baik nambah kebetulan Kota Kediri kemarin itu informasi terkait dengan Corona untuk warga Kediri tidak ada sehingga kalau toh ada itu mungkin melalui itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi lembaga-lembaga atau dinas-dinas yang berkepentingan di situ sehingga jangan panik dulu ah ah pengen lapor pengen menyampaikan boleh yang goni yang goni ke polisi diboleh moskis maswa warga ini ke RT lurahnya bisa aku mau lapor ini ikut urusan-urusan kesehatan dari forkominda disini dipimpin oleh Pak Wali Kota yang saya juga kemarin juga rapat koordinasi terkait dengan hal ini Mbak ya ya juga rutin kita laksanakan seminggu sekali kita kumpul kembali informasi apa nih dari kominfo dari perkembangan informasi dari beliau sampaikan pada kami yang terkait dengan masalah keamanan pasti akan kita kami tindak lanjut ya terus yang terkait dengan masalah mungkin masalah ketahanan pangan kemudian apa kita koordinasi dengan bulog kita koordinasi dengan dinas berperdagangan kita koordinasi dengan dinas berindis dan jadi disinilah letak bawasannya pemerintah itu udah saya udah siap ya 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 masalahnya masyarakat nggak usah khawatir jadi urusan pangan nggak usah panik terus menggorong kok ketimbangannya kok virus ngano Corona menyebar terus nggak usah metumah wis di persediaan makanan selama tujuh tahun hahaha nggak perlu ya nggak perlu nggak perlu nggak perlu jadi ya secukupnya blonjo blonjo biasa hidup normal seperti biasa nggak usah ketakutan kayak masker nggak masker biasa nggak usah sinkoni anti peluru hahaha hahaha jadi intinya bahwa ini semua bekerja sama bersinergi untuk menjaga terutama keamanan yang ada di kediri baik keamanan dari penyakit keamanan sosial dan lain sebagainya kita bareng-bareng ya tau mantap ini maturnuun wis mampir kapan-kapan dari patroli rini mampir ngopi ngetek ya tau siap ya siap kapan-kapan ketemu lagi gone warung Mbak Karsa enggak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa